Berlika informasi lainnya pemirsa perbaikan jalan-jalan arus mudik tidak hanya dilakukan di jalur nasional Transjawa Pantura namun juga dilakukan di jalan tembus pengurai arus lalu lintas manakala terjadi kemacetan. Proses konstruksi rigit ruas pelelen ke daung tengah dikebut oleh para pelaksana. Pemerintah menargetkan sebelum lebaran bisa dilintasi masyarakat. Proses konstruksi jalan dari aspal yang sudah rusak diganti dengan rigit atau betonisasi oleh pelaksana proyek tengah berlangsung di sejumlah jalur tembus khususnya menghubung antara kecamatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan protokol yang ada saat ini tengah dilakukan perbaikan guna mengantisipasi meningkatnya mobilitas warga menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Pelaksana proyek dari CV Karya Jayat tengah melangsungkan pembangunan badan jalan dengan volume lebar 5 meter dan panjang 2,8 kilometer. Di ruas pelelen kecamatan Geringsing ke daung kecamatan Banyu Putih yang merupakan jalan alternatif penghubung ke jalur pantura alas roban. Merupakan jalan alternatif penghubung ke jalur pantura alas roban. Pekerjaan rigit jalan yang terletak di desa sawangan Geringsing tersebut di lembur hingga malah untuk pengecoran material beton. Hingga saat ini pekerjaan mencapai 20 persen. Di ruas ini sudah sampai berapa saat ini mas? Sampai 20 persen. Ini ruas menghubungan mana? Klelen ke daung. Ke daung. Panjangnya berapa? Dua 700 meter. Terus menghabiskan anggaran berapa ini mas? 4,6. 4,6. Sementara itu Indro Suryano, Kepala Bidang Jalan dan Jebatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Batang menjelaskan proyek pembangunan jalan tembus yang tengah berlangsung saat ini untuk paket pelelen ke daung yang menghabiskan anggaran 4,1 miliar rupiah tersebut bisa segera selesai tepat waktu sebelum lebaran Idul Fitri. Jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang tak jauh dari proyek strategis nasional dan bisa dijadikan jalur alternatif para pengguna jalan. Harapan besar kita sebelum lebaran itu masyarakat sudah terlayani. Terlayani di mana? Paling tidak adalah pekerjaan sudah halus, sudah insya Allah, sudah tidak jeklong-jeklong lagi. Ini simultan kita bareng-bareng yang proyek besar-besar di Indro yang kecil-kecil nambal-nambal adalah di tempatnya UPTG. Bersamaan terdapat sejumlah 16 paket pekerjaan perbaikan dan rekonstruksi badan jalan penghubung antar kecamatan sejak awal bulan di tahun 2022 ini sudah dimulai.